Halo semua, balik lagi bersama gue Lenoke Akhirnya Torchlight Infinite atau Torchlight Mobile muncul lagi ya Cuman ini adalah tahap CBT kedua Tahap CBT Global Yang dimana kalian bisa download langsung di TabTab ya Karena ini game TabTab eksklusif Dan tahap CBT ini gak usah pake kayak sistem invite-invite gitu ya Karena pas gue dapet emailnya pun itu email kayak undangan gitu Cuman pas email keduanya kita langsung disuruh download TabTab Dan juga download langsung ini game di TabTab ya Jadi harusnya semua orang ini bisa mainin game yang Torchlight Infinite ini yang versi CBT keduanya Tapi ya kita langsung aja ya Untuk loginnya disini ya Bisa pake TabTab dan juga bisa pake Gas Login Dan juga untuk CBT kedua ini Startnya tanggal 24 April Atau kalau misalnya di waktu Indonesia 25 April jam sekitar jam 9 pagi Sampai entah kapan nanti diinformasikan lagi ya Dan juga ada beberapa fitur perubahan dari CBT 1 sama CBT 2 Dan ini dikasih tau disini nih Di announcementnya ya Kalian bisa baca sendiri atau di TabTab itu lebih jelas lagi Lalu disini untuk server ada Amerika dan juga Asia Terus aja kita pilih yang Asia ya Dan ya kita langsung aja pemilihan kelasnya Voice overnya ntar kita lihat apakah ada selain China kah? Semoga sih ya Oh belum ada voice overnya disini Untuk game ini ya hanya bisa mainin di HP Karena emang ada bacaannya di TabTab itu ini game Untuk sekarang belum support sama emulator Entah bakal support entah gak akan support sama emulator ya Karena emang pas gue coba juga itu gak ada yang support emulator ya Tapi ya yang pertama ada berserker disini Yap ini berserker Terus yang kedua kelasnya ada Divine shot ya Terus yang ketiga disini ada tipe magic Pas CBT pertama gue pilih dia Ya Dan dia keren Terus yang keempat disini Selain itu kelas yang unik ya Untuk CBT pertama juga gue pilih dia juga Jadi ada dua karakter sih di CBT ya CBT yang pertama waktu itu Dan ini kayak main cloningan gitu Dan ya skill-skillnya bisa double ya Seriusan Gameplay kelas ini unik Kalau misalnya ada yang belum nyoba Ya gue rekomenasiin sih Nyoba ya untuk Torchlight Mobile ini Nama kelasnya Space Time Witness ya Terus yang terakhir disini Kayaknya ini baru sih Gue bakal coba kelas ini sih Ya di CBT 1 Untuk Dwarf ini gak ada Oke Yang untuk contoh gameplaynya seperti ini ya Bisa dilihat Kita lihat salah satu untuk contoh gameplaynya Kalau untuk berserker pastinya udah pada liat kan Kayak gini Tapi Ya ini untuk kelas-kelasnya Semuanya pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya Gimana selera kalian aja Karena untuk Torchlight Mobile ini tuh Main kayak ya Build-build gitu Ada banyak banget build Di Torchlight Mobile ini ya Seriusan banyak banget Dan ini buat yang bisa tipe Tembakan seperti ini Terus dia Ya Kayak main ledakan-ledakan gitu ya Dan dia Ya ini nih Itu cloningannya Ya cloningnya juga punya Ngeluarin skill yang sama-sama kita ya Jadi Keliatannya rame banget di satu layar ya Kalau pake kelas ini tuh Tapi ya kita coba dia Terus kita next tab lagi Kita kasih nama ya Karena semoga optimal gamenya Nggak gampang buat hape panas Di sini kita bisa langsung ada settingan by the way Settingan 60 fps Untuk Ya kalau kita pake mode Vulkan Grafis lebih bagus Tapi lebih berat ya Terus juga untuk anti-aliencing Di sini off Kalau misalnya kita hike in Kita ultimate di sini shadow quality-nya Terus juga kita bisa ngambil mail di sini Ini CBT Jadi pastinya cukup banyak reward-nya ya Dan kalau ada yang nanya Bang ini game apa sih Ini game Kayak Ya torchlight Maksudnya kita Belum-belum main Build si karakternya ya Ya mirip-mirip kayak diablo Kayak gitu lah ya Game ini fokusnya ke build karakter Dan apakah ada autonya No Ini game tidak ada autonya sama sekali Oke Untuk skill-nya Contoh sekarang Dan kita bisa ngisi satu slot Di sini skill Untuk slot-slot-nya ini kebuka Berdasarkan level Dan kita totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 slot gitu ya Tapi ya kita summon spider Untuk summon spider bisa berapa ini 3 kah 2 ya Dan untuk yang laba-laba ini Di waktu ya Untuk 8 detik ya Oke Ya biasanya kalau untuk game-game Build-build karakter Entah itu kayak di grimdown Atau di kayak path of exile Atau di diablo ya Untuk tipe-tipe minion Ya cukup Meta sih ya Biasanya ya Oke itu kan Oke sekarang kita ke talent Untuk talent sini ada banyak banget Gimana kalian bisa bebas juga Untuk ngisi talent-nya Tapi harus sesuai dengan Skill atau tipe Yang kalian pakai Kelasnya ya Gue kan sekarang minion kan ya Jadi gue pilihnya God of machine ini Yang dimana di sini Ada Keterangannya Untuk main stat-nya Di sini strength Dan juga intelligence Untuk text-nya ya Ini tipe summon Dan juga sentry Oke Kita aktifin Dan di sini ada banyak lagi Si build-buildnya Nggak usah di sini ada perubahan Pas yang CBT pertama kan Tapi gue nggak tahu Ini perubahannya apa ya Kayaknya sentry Lebih ke tipe panah Kayak di sini icon-nya Icon kayak panah gitu ya Cuman ya Tapi kita Oke naikin dulu sini Karena kita punya Satu skill point Kameranya Itu nggak bisa diputar-putar Terus juga nggak bisa Jadi kamera 3D Dilihat dari belakang Untuk kamera ya Game-game kayak gini mah Dilihatnya dari atas ya Oke kita nyampe ke Kayak cam gitu by the way Dan di sini ada kayak trader Untuk trader di sini Nukerin Nge-exchange barang Ya ini kalau nggak salah Nge-exchange equipment sih Buat ngebeli sesuatu ya Terus di sini Kalau untuk quest-questnya Reward-nya Kita bisa Eh biasanya dikasih 2 Dan kita bisa milih sekarang Gue disini mau Tipe yang api ini Area fire attack Projectile By the way Kalau mau lihat Tipe skillnya Disitu ada bagian atas ya Tipe area skillnya Tipe fire Tipe serangan Tipe projectile Projectile tuh kayak Peluru-peluru gitu Yang muncul dari Skill Terus juga ini melee Demolisher Horizontal ya Kalau yang kanan Attack melee area Cold demolisher Kayaknya pilih yang api aja sih ya Oh ya untuk skill tadi Gue jelasinnya error ya Pokoknya disini tuh Slotnya ada 1, 2, 3, 4, 5 Ya emang ada 5 slot Dan juga setiap skill disini Kita bisa ngasih Skill-skill Tambahan ya Efek-efek tambahan Kayak misalnya Summon spider tank ini Gue kasih efek ini Minion speed Yang dimana Untuk minion speed ini Ya ini nambahin 20% attack Dia juga cast speed ya Jadi ya untuk 1 skill Kita bisa ngisi Sampai 5 efek skill ya Seriusan laba-labanya Imba ini By the way ini skillnya Warna oranye Apaan itu ya Ada energinya penuh tuh Oh my god Iya imba ini Dan kalau untuk Tipe-tipe game kayak gini sih Kalau misalnya kita Ngelawan Anak buah-anak buahnya Ya terus aja Gampang Karena Anak buah-anak buahnya Main kroyokannya Tapi kalau untuk lawan bossnya Kita harus tau Mekanik bossnya itu Seperti apa Dan gue disini punya Apa tadi Skill point kah Kayaknya tadi bukan Dapet skill point sih Tapi untuk si spidernya Itu naik level ya Karena kalau misalnya Semakin sering kita Pakai si skillnya Ya itu bakal ada Experience-nya ya Semakin nambah Experience-nya OP beneran Tidak usah Ngebutuhin banyak Banyak mana Ini kayak mortal aja gitu Si spidernya ya Kok auto-loot Gue lupa sih ada auto-loot Atau enggak ya Tapi ini Lip attack Terus aja kita butuh Lip attack ya Oke Dan ini untuk skill Keduanya kebuka Kita masukin dulu Untuk lip attack Itu penting Karena biar Menghindari musuh Kita install Yap Kayak gini Terus One new talent Note available Untuk talentnya Gue naikin yang ini Tentu saja Harus ini level 3 dulu kah Kayaknya sih Ah oke Terus juga Untuk minion speed Dan untuk Sub skillnya juga Disitu ada experience-nya Jadi semakin kita Sering pakai Semakin nambah experience-nya Sekarang dua-duanya Ini level 2 Untuk torchlight Infinite ini Torchlight Mobile ya Jadi bukan kayak game-game dungeon Biasanya yang mapnya Kecil-kecil kayak gitu Enggak ya Kalau game ini ya Mapnya besar Dan semisal mungkin Kita nge-explore-explore dulu Buat kayak Nyari monster-monster elite Karena untuk drop one Dari monster elite itu Terus saja Bagus Ya buat nyari equip Seperti ini Atau kayak ada Chess-nya dulu Pasti ada Ada chess-chess kayak gitu Kayak disini ya Tapi intinya Nyari equip sih ya Kalau untuk nanti sih Kita bakal nyari equip Koneng-koneng gitu ya Dan juga untuk equipment Dibagi jadi 3 bagian Ada yang Equipment Namahin evasion Ini Ya buat kayak Tipe rogue Tipe panah kayak gitu ya Terus juga disini Ada yang nambahin Energy shield Sebenernya Equipment ini dipakai Buat tipe kayak Wizard Atau tipe magician Terus ada tipe armor Dan untuk dwarf ini Kayaknya dia tipe armor Mungkin Antara tipe armor Sama tipe yang ini sih Cuma kalo sekarang Gue ya pake Asal dulu ya Dan juga untuk weapon Disini kita bisa Pake 2 weapon Oh ini weaponnya Sisanya 2 hand Semua ya Tapi ya di game ini Kita bisa Pake 2 wheel Sebenernya kalo untuk Ngelewatin monster-monster Kecil-kecilnya pun Itu ya gapapa ya Bebas ya Biasanya kalo udah Endgame kayak gitu Kita ya Banyak Ngelewatin Si monster-monsternya sih Oke Yang penting monster elite-nya Jangan terlewat Kayak gini-gini nih Yang masuk-masa warak Koneng-koneng kayak gitu Oke gue udah main Sekitar 25 menitan ya Dan ini settingan maksimal kan Itu cukup membuat HP Lumayan panas ya Oke sekarang kita lawan bossnya Ini apa ini Lip attack Oke Ngelewatin Ini dia Oh minion-nya kalo misalnya Energinya warna kuning Terus gue summon minion-nya Itu bakal ada aura-aura Koneng-nya ya Duh-duh Pada auranya Wah Ya ini bakal jadi OP sini Tipe minion-nya kayak gini nih Ini game Walaupun kameranya dilihat dari atas Tapi Grafisnya bagus ya Kalo ada yang nanya bang Untuk skill lainnya dapetnya dari mana Dari toko sini nih Nah ini dia Dan kita bisa buy Pakai apa buy-nya Gratis ya Ini berdasarkan ke unlock-nya ya Berdasarkan level ya Yang jadi pembeda adalah Si level skill-nya Jadi walaupun kita Ngebeli skill yang sama Tapi kita pakenya Cuma satu skill doang Ya skill yang satunya Itu levelnya tinggi Dan tentu saja Untuk si Statusnya lebih besar Daripada skill yang satunya ya Yang kita pake Oh Oke Oh waduh itu ada scenes kayak gini Kayaknya gak ada sih Atau ada gitu ya Oh ada nih Ada 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 Ya ada ya Terus aja ada Itu gua pernah jadiin thumbnail Dan sana kalo kesalah Kita langsung lawan boss lagi Tapi ya tenang aja Untuk awal-awal Ini game Gampang ya Seriusan Asli gampang banget Oke ini dia Kita pindah Mau katnya cepet Gera By the way Kalo untuk torchlight mobile ini Seriusan kalian fokusin Satu karakter dulu ya Oke Kita langsung Keluarin aja Minionnya Biar Minion yang bekerja Kita kayak Lift attack aja Sekali-sekali gitu Keluarin lagi Minionnya Keluarin lagi Oh my god Mungkin dari ini Oke Ya gampang ya Bukan Oke mau ngancurin si cornnya itu Ya saya gak ada sound effectnya Tapi untuk scenesnya ini Keren ya By the way Ini Tidak sama sekali anime style Untuk desain-desain karakternya Ya ini lebih ke game-game Amerika sana ya Oke Gue dapet ungu satu Untuk weapon ungu ke atas Disini ada tanya-tanya Dan kita harus identify Itu gratis juga Identify-nya Dan ini untuk status Lihat ya itu perbedaannya Ada beberapa status ya Tapi ya untuk gameplay pertama Dari torchlight infinite Sampai scene dulu aja Karena untuk game ini Belum bener game grinding Jadi kalau misalnya Mau ngejelasin semua fiturnya Ya itu harus bener-bener grinding dulu ya Karena untuk menyelesaikan Satu dungeon itu Gak bentar Itu cukup lama ya Dan oke Sekarang gue disuruh Milih skill lagi Maniacal army Ini summon Oh ini nih Oh dan ini kita bisa Nge-unlock slotnya Dari itu ya oke Jadi kalau untuk Nge-unlock skillnya disini Kita pakai Fitur ini Fitur energy ya Dan kalau misalnya Kita mau sampai 100 atau full itu 5 slot Ya itu bener-bener Ngebutuhin banyak energy Ya ini gak akan mungkin Full slot semuanya Karena Untuk skill-skill yang bawahnya juga Nanti bakal bisa kayak Slot 5 Tapi itu gak mungkin Kita harus ngefokusin Salah satu atau beberapa Skill doang Untuk build karakternya ya Tapi kalau ini Gue tambahin Tadi ada skill efek Tambahan ini nih Kalau ini 5% chance minion Summon by support skill Double damage Oh wow Plus 1 Nambah synthetic troop That can be summoned Kita bisa Gue bisa nambah Satu spider lagi kah Nah juga 15% Minion attack speed Kita coba install Terus spider Satu Dua Tiga Wow Kayaknya kalau untuk Ngeliat orang gitu ya Ini masih belum bisa gak sih Jadi kita emang fokus Kayak game solo AXN RPG dungeon base ya Tapi disini kita bisa Ngeliat ranking-ranking Hero lainnya Dimana Kalau gak salah Pas gue baca Di tab-tab tuh Kita bisa ngikutin Build mereka ya Tapi nanti kita Build-click lagi ya Oke Kalau suka video silahkan like Kalau suka channel ini silahkan subscribe Kalau sederhana dan kritik Serang komen di bawah Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye